Halo, Patrisius Juandono disini. Selamat tersesat ke channel yang benar. Oke, sekali lagi topik dalam bahasa Inggris. Topik pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mengucapkan atau melakukan request dalam bahasa Inggris. Artinya bagaimana kita meminta izin kepada seorang lain atau bagaimana kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasa kan kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kita juga punya sarana bahasa seperti itu. Eh, tolong ambilkan filenya. Yang meminta orang lain melakukan sesuatu. Atau boleh saya ke belakang sebentar dan meminta izin. Nah, bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Saya akan menjelaskannya dalam video saya. Sekali lagi, tanpa keributan grammar, Anda bisa langsung mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan penyajian saya. Oke, ladies and gentlemen, inilah topik kita kali ini. Requesting atau meminta izin dan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu dinamakan requesting. Oke, nah. Kita akan membahas mulai dari yang bagaimana meminta izin. Meminta izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saya mau ke belakang nih, boleh saya ke belakang sebentar? Nah, seperti itu ya. Oke, dalam bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya seperti biasa. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin mengatakan, kita ingin meminta izin, mau pulang, boleh saya pulang sekarang? Bahasa Inggrisnya adalah, can I go home now? Nah, kata can disitu menjadi sangat penting karena dia mengawali setiap permintaan izin kita. Kita akan mengawalinya dengan can I, ya, can I, bolehkah saya? Can I go home now? Boleh saya pulang sekarang? Rapatnya sudah selesai, tamu-tamu sudah pulang. Boleh saya pulang sekarang? Can I go home now? Oke, ya. Yang kedua, boleh saya pinjam sepedamu? Bahasa Inggrisnya. Sekali lagi, can I, ya, dimulai dengan can I. Can I borrow your bike? Can I borrow your bike? Anda bisa menurutkan setelah saya, ya. Can I borrow your bike? Oke. Berikutnya, boleh saya gunakan ruanganmu? Ruangan saya kebetulan terlalu kecil, boleh saya gunakan ruanganmu? Dalam bahasa Inggris, can I use your room? Gampang, ya. Can I use your room? Oke. Ya, berikutnya, boleh saya minta brochure-nya? Bahasa Inggrisnya. Can I have one brochure? Can I have one brochure? Can I have one brochure? Oke, ya. Boleh saya memasak di dapurnya? Bagaimana? Can I cook at the kitchen? Can I cook at the kitchen? Can I cook at the kitchen? Gampang, ya. Oke. Jadi, dengan menggunakan can I, itu adalah bagaimana kita mengawali permohonan izin. Artinya, bolehkah saya? Oke. Nah, sekarang kita latih sendiri. Saya akan menyajikan bahasa Indonesia-nya. Silahkan dikatakan ungkapan bahasa Inggrisnya. Boleh saya pulang sekarang? Bagaimana? Ya. Can I go home now? Can I go home now? Boleh saya pinjam sepedamu? Bagaimana? Ya. Can I borrow your bike? Borrow artinya meminjam, ya. Can I borrow your bike? Boleh saya gunakan ruanganmu? Ya. Can I use your room? Can I use your room? Boleh saya minta brosurnya? Silahkan. Ya. Can I have one brosur? Atau can I have a brosur? Oke. Boleh saya memasak di dapurnya? Ya. Can I go to the kitchen? Can I go to the kitchen? Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana meminta orang lain atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Tentunya secara sopan. Ya. Tentunya secara sopan. Dalam bahasa kita pun kita juga punya ungkapan-ungkapan yang sopan atau bahkan formal untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris seperti ini, bisakah Anda berikan alat itu? Atau, itu kan sebenarnya intinya adalah, eh, tolong berikan alat itu. Ya, tapi dengan ungkapan yang sopan. Nah, bagaimana? Kita tinggal mengatakan, can you atau could you give me the tool? Can you give me the tool? Can you give me the tool? Atau, could you give me the tool? Nah, apa badannya can dengan good? Ya, good sedikit lebih halus, sedikit lebih sopan, sedikit lebih formal daripada can. Jadi, kalau Anda bicara dengan atasan Anda, tentunya Anda akan mengatakan, could you give me the tool? Kalau Anda bicara dengan teman Anda, tidak formal juga tidak apa-apa. Nah, hey, can you give me the tool? Ya, jadi can dan could. Perhatikan, pengucapannya adalah, could. Ya, tanpa L di tengahnya. Tolong kirimkan ke saya dokumen itu besok. Can you send me the file tomorrow? Atau, could you send me the file tomorrow? Gampang ya. Tolong tunjukkan jalan ke apotek. Can you show me the way to the drugstore? Drugstore artinya apotek ya, to open. Can you show me the way to the drugstore? Atau, could you send me the way to the drugstore? Could you send me the way to the drugstore? Can you show me the way to the drugstore? Could you show me the way to the drugstore? Oke, tolong perbaiki AC di kamar saya. Hasilnya rusak, nggak mau dingin Tolong perbaiki Can you fix the AC in my room? Atau Could you fix the AC in my room? Jadi menggunakan can Atau good Good sedikit lebih formal, sedikit lebih sopan Daripada can Oke Nah seperti itu Ungkapannya, sekarang kita latihkan Nah sebelumnya Saya ingatkan bahwa kata could C-O-U-L-D Itu diucapkan good Tanpa ada L Di tengahnya, sekalipun Tulisannya ada L-nya, tapi jangan Mengucapkan L-nya Banyak sekali orang Indonesia Mengatakan could dengan L Nah lidahnya Keriting nanti, terpelintir Karena sulit mengucapkan Kata itu Dengan L di tengahnya Gampang kok Could Ya Could Tanpa L Jadi bukan could Tapi could 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 you show me the way to the drugstore? Could you Ya sebenarnya ini juga berlaku untuk S-H-O-U-L-D Itu dibaca should Bukan should Dengan L Tapi dengan should Juga W-O-U-L-D Would Tanpa L di tengahnya Oke, nah Sekarang kita latihkan Ungkap-unggapan yang tadi saya ajarkan Silahkan diungkapkan Bisakah Anda berikan alat itu? Atau tolong berikan alat itu? Bagaimana ungkapannya? Ya Can you give me the tool? Could you give me the tool? Tolong kirimkan ke saya dokumen itu besok Bagaimana? Dengan can Atau good Ya Can you send me the file tomorrow? Could you send me the file tomorrow? Oke Tolong tuduhkan jalan ke apotek Gimana? Ya Can you show me the way to the drugstore? Could you show me the way to the drugstore? Tolong perbaiki AC di kamar saya Bagaimana ungkapannya? Ya Can you fix the AC in my room? Atau Could you fix the AC in my room? Oke Ya Nah Masih ada cara lain yang Lebih formal lagi Untuk Menyuruh orang lain Ini kalau Kita bicara dengan seorang yang Sangat tinggi bangkatnya Seorang senior Seorang yang sudah Jauh di atas kita Usianya Baik status sosialnya Mampu usianya sudah jauh di atas kita Nah kita akan menggunakan Bentukan yang Paling formal ini Yaitu Dengan menggunakan Misalnya Bisakah Anda menyambut tamu-tamu kita? Atau Tolong sambut tamu-tamu kita? Ya Bahasa Inggrisnya Would you please welcome the guests? Would you please welcome the guests? Mohon buatkan surat rekomendasi Buat saya Would you please write a recommendation letter for me? Would you please write a recommendation letter for me? Tolong kirim seorang sopir ke hotel saya Would you please send a driver to my hotel? Ya jadi Kata Would you please disana Atau frasa Would you please disitu adalah Ungkapan yang sangat format Sangat sopan Would you please? Tolong terjemahkan surat ini Would you please translate the letter? Ya sekali lagi ini adalah Ungkapan yang sangat formal Kepada orang yang Satu sosialnya jauh di atas kita Kalau ke teman biasa Kita akan mengucapkan seperti tadi Ya Can you translate the letter? Atau Could you translate the letter? Ya Oke Nah Oke Ini pelatihannya ya Bisakah Anda menyambut tamu? Bahasa Inggrisnya Would you please welcome the guests? Mohon buatkan surat rekomendasi buat saya Bagaimana ungkapannya? Ya Would you please write a recommendation letter for me? Would you please write a recommendation letter for me? Tolong kirim seorang sopir ke hotel saya Would you please send a driver to my hotel? Sekali lagi Would you please? Ya Tolong terjemahkan surat ini Bagaimana? Ya Would you please translate the letter? Would you please translate the letter? Oke Nah 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 ada lagi yang Jauh lebih formal lagi Ya Ini menggunakan Bentukan Nah Would you mind? Would you mind? Artinya apakah Anda keberatan? Nah ini yang paling sopan Paling formal ya Would you mind? Apakah Anda keberatan? Misalnya Bisakah Anda menyambut tamu? Kita akan bertanya Atau menanyakan Would you mind welcoming the guests? Perhatikan ada kata ingnya Ada akhiran ingnya Pada kata kerja Ya Welcoming Ya Memang aturannya seperti itu Setelah kata mine Itu harus dengan verb ing Diakhiri dengan ing Di belakang kata kerjanya Oke Mohon buatkan surat rekomendasi buat saya Bagaimana? Mengatakannya Iya Would you mind Writing a recommendation letter for me? Sekali lagi Would you mind? Diikuti oleh Verb ing Would you mind Writing Would you mind writing A recommendation letter for me? Would you mind Writing a recommendation letter for me? Tolong kirim seorang sopir ke hotel saya Bagaimana? Would you mind sending a driver to my hotel? Tolong terjemahkan surat ini Would you mind translating the letter? Would you mind translating the letter? Iya Ini yang paling formal ya Would you mind plus verb ing? Ini juga untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu Tapi Sangat formal caranya Sangat sopan Ya Oke Nah Anda bisa melatih sendiri Bisakah Anda menyambut tamu? Bagaimana? Ya Would you mind welcoming the guests? Ya Mohon buatkan surat rekomendasi buat saya Bagaimana dengan Would you mind? Ya Would you mind writing a recommendation letter for me? Ya Tolong kirim seorang sopir ke hotel saya Mulai dengan Would you mind? Bagaimana? Ya Would you mind sending a driver to my hotel? Oke Tolong terjemahkan surat ini Sekali lagi dengan Would you mind? Iya Would you mind translating the letter? Oke Ya Oke Keep practicing And good luck for your English See you again in my next episode Goodbye